Tetap dimasukkan Mencari satu orang Harapannya bisa ya? Dulusan mana bang? Dulusan satu ekonomi Pondianak KTPnya KTP Singkawang atau dari mana bang? KTP saat ini saya Sangkau KTP Singkawang, berarti asal dari Sangkau? Asal dari Sangkau Asal dari Sangkau melamar ke sini? Melamar di Singkawang Asal saya sebenarnya dari Singkawang, keluarga besar saya Singkawang Jadi pengen ngumpul lagi Sama keluarga di sini Harapannya bisa capai ya? Harapannya mudah-mudahan dapat lulus tahun ini Sebagai CPNS Dan semoga mudah-mudahan Segala urusannya dipermudahan Bang, siapa nama lagi bang? Saya Syed Yusuf Syarif Yusuf ya? Usia 26 tahun Terus yang sudah kita verifikasi itu sebanyak 35 berkas Yang sudah diverifikasi oleh verifikator Cuma kan ada beberapa yang sudah masuk Yang belum lengkap Masih belum disampaikan oleh petugas ke verifikator Itu yang belum lengkap itu apa saja Bu? Misalnya KTP atau KK belum di lagi lisir Jadi kita maunya nih dari Penitia, penerima itu Lengkap baru diberikan ke verifikator Itu berarti perkasinya mereka harus ngantar langsung sendiri ke kantor Tidak bisa diwakilkan Bu? Tidak bisa Tidak bisa Walaupun di dari Jawa atau di mana Kalau di rumah Bukan boleh diwakilkan Bu ya? Langsung di tempat ya? Langsung yang bersangkutan Yang datang ke tempat Sampai kapan Bu untuk yang pendak Kalau nyampean berkas di sini? 25 25 November Untuk kalau sementara untuk verifikasinya Sampai kapan? Kita verifikasi Pokoknya begitu selesai kita verifikasi Berarti kita bisa diserahkan langsung Verifikasi itu bisa lebih dari tanggal 25 Kan kita kan ada masa sanggah juga Masa sanggah itu selama 3 hari 3 hari dari pengumuman nanti administrasi Nanti kita ada orang menyanggah Apa sebab dia tidak bisa lolos di administrasi Terus nanti 7 hari itu kita menyampaikan Ini sebabnya kamu tidak lolos Berarti penuntuan lolosnya nanti ya? Selesai penutupan pendaftaran Pembawaan berkas Sementara kalau itu sementara belum bisa Belum bisa diketahui Berapa yang ditolak berkas Hanya bahasanya Hanya melengkapi aja ya Itu kurang tadi ya Pada waktu pendaftar ini Tidak pengaruh Tidak pengaruh Itu juga lebih kepada peserta nantinya Lebih kepada peserta nantinya Kalau pas inggir itu kan pada waktu nanti seleksinya Seleksinya Kalau masalah IPK Kita tidak ada perubahan Timbawannya kepada pelamar Timbawan kepada pelamar Timbawan sih sudah kita sampaikan juga di pengumuman ya Jangan sampai Ada misalnya yang menjanjikan Seseorang yang menjanjikan Bahwa itu bisa Bisa lolos Kita himbaw itu jangan sampai terpengaruh Dengan hal yang demikian Karena untuk Lolos atau tidaknya Yang bersangkutan itu Sudah langsung diketahui Lalu yang bersangkutan Ada waktu yang bersangkutan Selesai tes Sudah langsung tahu gitu Kemungkinan kita tidak tahu juga Nanti kebijakan yang akan datang Oleh komunitas pusat Yang seperti dulu kan Tidak banyak yang lolos Akhirnya Diadakan lagi tes Integrasi antara SKD dan SKB Itu kita tidak tahu Masih itu mungkin ke depan Kita tidak tahu Ada perubahan makhluk Artinya memang Berbuka semua transparan Terima kasih